Warga Mengungsi Tengah Malam, Suasana Mencekam Melanda Desa Kusamba Klungkung Suasana mencekam sempat terjadi di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, saat banjir melanda pada Sabtu, tanggal 11 September 2021 malam, hingga Minggu, tanggal 12 September 2021 dini hari. Saat ketinggian air di permukiman mencapai 1 meter lebih, warga berlarian menyelamatkan diri. Diselimuti pekatnya malam, ratusan warga mengungsi ke Balai Banjar setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Klungkung harus menurunkan perahu karet untuk evakuasi warga. Warga Banjar Pancingan, Dusun Bingin Nengah Mangku Sirna menjelaskan, wilayah Desa Kusamba dan sekitarnya diguyur hujan deras sejak Sabtu tanggal 11 September 2021 sore. Sekira pukul 23 Wita, ada suara kukul bulus yang samar terdengar. Ada suara kukul yang samar terdengar karena suara hujan cukup keras, kata Nengah Mangku Sirna. Lalu tiba-tiba, dari arah barat datang air bah menerjang rumahnya. Mangku Sirna tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Ia fokus membantu evakuasi anggota keluarganya, ke tempat yang lebih aman. Saya lihat, ada petugas yang bantu warga juga dengan perahu karet hujarnya. Diakuinya, malam itu, suasana cukup mencekam. Warga berlarian menyelamatkan diri, dan mengungsi ke Balai Banjar Pancingan yang lokasinya lebih aman. Beberapa warga mengungsi ke rumah kerabatnya yang tidak terkena banjir. Banjir baru surut sekira pukul 5 Wita pada minggu, tanggal 12 September 2021 atau saat hujan mulai reda. Saya pulang, sudah lihat kasur sudah basah dan barang elektronik rusak, katanya. Banjir menimbulkan kerugian materi bagi warga setempat. Barang elektronik sampai ternak mereka ikut terendam banjir. Seperti dialami kerabat Gede Jaya yang mengalami kerugia 300 ekor ayam yang mati terendam air. Parah sekali banjir kali ini, ternak ayam petelur usaha keluarga kami banyak yang mati, bujar Gede Jaya saat ditemui, minggu, tanggal 12 September 2021. Ia dan beberapa kerabatnya, harus berendam di genangan air setinggi 1 meter di pekarangan rumah saat mengevakuasi ayam yang masih bisa diselamatkan. Pagi ini sudah surut, kalau malam kemarin tinggi air sampai leher, ayam ternak kami sampai mati tenggelam, keluhnya. Jaya menyebut ayam petelur milik kerabatnya yang mati akibat rendam banjir 300 ekor. Sementara, ayam potong milik Iwayan Sudiarta yang juga sekwan Kelungkung yang mati kurang lebih 250 ekor. Kalak BPBD Kelungkung, Ibutu Widiada mengakui, pihaknya mengerahkan perahu karet untuk evakuasi warga tengah malam. Kepala Dusun Bingin, Nyoman Sudasna mengungkapkan, warga yang mengungsi dan terdampak bencana banjir tersebut berjumlah 200 kakak. Terima kasih telah menonton!